Dampak dari mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terancam teranggut hak-hak pendidikannya. Presiden Joko Widodo telah mengimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Hal ini tentu berpengaruh pada perubahan model pendidikan yang dulunya dilaksanakan secara tatap muka, kini harus dilaksanakan secara daring. Akan tetapi, hal ini menjadi satu kendala bagi mereka dengan kalangan ekonomi menengah kebawah khususnya yang ada di Kabupaten Wajo. Hal ini tidak luput dari perhatian Bapak Dr. Burhanuddin SPD MSI selaku pimpinan LKP Wajo Intelektual Mandiri dengan mengusulkan salah satu program sosial yaitu WIM Berbagi. Beliau berinisiatif memberikan bantuan berupa handphone kepada anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga menengah kebawah tersebut untuk mereka gunakan dalam pembelajaran daring ini. Oke, sekarang kita sudah berada di LKP Wajo Intelektual Mandiri. Hari ini kita akan mendatangi siswa yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ikuti terus perjalanan kami. Sekarang kita sudah berada di salah satu sekolah, yaitu Miss Asadia nomor 45 Surai, Kecematan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dan berbincang dengan salah satu guru yang mengajar di sini untuk mengetahui lebih dalam tentang target yang akan kita berikan bagi mereka. Ayo kita mulai. Nama saya Rasdiana Abdullah, mengajar di Miss 45 Surai, wali kelas 6. Apa benar ada siswa ibu yang mengalami kendala di fasilitas selama pembelajaran daring ini? Iya, ada. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Iwan sama Aisyah. Dia tinggal di mana? Di Palaguna. Bisa ibu ceritakan sedikit tentang kedua anak ini? Ya, jadi siswa ini kebetulan bersaudara satu kelas. Maksudnya dia satu kelas 6 juga sama-sama di kelas 6. Dia ketinggalan sekali dalam pembelajaran karena terkendala dari HP. Apalagi dia dua, dua anak. Dan tidak ada alat komunikasi yang bisa dia pakai. Dari orang tua juga tidak ada. Iwan, seorang bocah kecil yang harusnya menikmati masa kecilnya dengan bermain dan belajar dengan layak, malah harus bekerja membantu perekonomian keluarganya. Iwan bekerja pada pamannya, membantu memperbaiki kursi mobil. Tangan kecilnya begitu lihai menggenggam peralatan yang sesungguhnya masih asing untuk anak-anak. Iwan memiliki adik perempuan bernama Aisyah yang seangkatan dengannya kelas 6 di Madrasa Ibtidaya Asadiyah 45 Surai. Dan tahun ini, mereka akan menghadapi ujian kelulusan. Setiap harinya, Aisyah membantu ibunya di rumah. Kedua anak ini bertekad meringankan beban orang tuanya, terlebih setelah kepergian ayah kandungnya. Belajar pun kian sukar dilakukannya, karena keterbatasan fasilitas belajar online. Agar tidak ketinggalan pelajaran, selama pandemi, Iwan dan Aisyah datang ke rumah temannya untuk sekadar meminjam handphone mengikuti pelajaran secara online. Mereka hanya satu di antara banyaknya anak-anak yang memiliki mimpi besar namun tersandung keterbatasan ekonomi. Si kecil Iwan dan Aisyah memberi gambaran sederhana tentang sisi lain dari kehidupan yang terabaikan padahal seharusnya diberi uluran tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada pagi hari, baru sampai duhur, kalau sudah duhur saya pergi kerja, saya ke rumah om. Biasanya di situ kerja apa saja? Kerja kursi, membongkarnya, baru memasanginya kembali. Biasanya di gaji berapa bantunya? Saya di gaji 2,5 per bulan, itu 2,5 per bulan, itu 2,5 per bulan. Uangnya itu dipakai untuk apa? Saya tabung. Sekarang kan sekolah dilaksanakan secara online, jadi bagaimana? Iwan melakukan pembelajaran ini di tengah keterbatasan ekonomi. Saya kembali sekolah ulang, saya mempunyai pimpinnya teman-teman. Niga, setak. Esekku, seharudi aleshar. Adalah, teman-teman banyak, apa-apa yang pakai ini? Eroja maku, jasa pembuatan jok mobil. Selama COVID-19, saya akan bantu-bantu. Saya akan bantu-bantu, membuka ke daerah, membuka kerak. Saya akan bersyukur meminta maupun rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya sedang bersama adik kita, Iwan dengan Aisyah. Selanjutnya, kita akan menuju ke toko handphone. Sesuai dengan arahan tadi dari ibu wali kelas, bahwa yang sangat dibutuhkan Anak-anaknya kedua adalah menjelan ujian adalah handphone. Semenjak dia COVID-19, mereka hanya nebeng di temannya untuk ikut pelajaran dari ini. Iwan dengan Aisyah, selama ini, kan selama COVID-19, di mana kita belajar? Di teman. Teman dia? Hanya nebeng di teman ya? Pakai handphonenya teman selama ini. Kalau Aisyah? Di teman. Di teman juga. Nah, untuk hari ini, Aisyah dan Iwan, karena ada rejekinya LKP WIM, LKP WIM adalah lembaga kursus yang bergerak di bidang pendidikan. Hari ini, ayo kita, saya belikan handphone untuk hari ini ya. Kita ke toko hari ini. Ayo. Aisyah dan Iwan, sekarang kelas berapa? Aisyah. Kelas 6 juga, jadi sudah hampir hujan nasional ya. Cita-citanya apa? Ada polisi. Polisi. Kalau Aisyah? Jadi, dokter, kelasnya, cita-citanya semua. Jadi, kalian belajar yang baik, nanti hamilnya dihitung makan sebaik mungkin. Semoga cita-citanya bisa tercapai. Kalau Iwan, hubinya apa? Mancing. Mancing. Di mana sering mancing? Di situ dari. Di bawah jembatan. Oh, di bawah jembatan. Biasanya dapat ikan apa? Kampung jair. Kampung jair, di bawah pulang Aisyah yang masak. Gila, itu bantu-bantu mamanya. Kalau Aisyah hobinya apa? Bantu yang tua. Kampung jair. selamat menikmati 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 Mereka ini anak-anak dengan mimpi yang besar Bagaimana ibu nantinya mendukung Untuk mereka tetap di dunia pendidikan Tetap bersekolah Menjadi harapan ibu nantinya Menjadi tulang punggung keluarga Iya, mudah-mudahan dia jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya Dan bisa membantu kedua orang tuanya Mungkin ada beberapa penyampaian dari Bapak Nurdin sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pada hari ini saya sudah mengabulkan keiningan adik kita berdua Iwan dengan Isa Kami sudah mengantarkan tadi ke toko handphone Harapan kami ke depan Agar fokus untuk belajar Belajar ke depan Karena bukan cuma sampai di sini Kami lakukan hal seperti begini Kedepannya kami akan terus memberikan yang terbaik Buat teman-teman yang ada di luar sana Jadi demikian itu harapan saya anak Untuk ujian itu HP yang saya belikan Hanya untuk mengikuti ujian nasional nantinya Untuk dipakai ujian nasional nantinya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan harapan saya untuk mereka berdua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke itu tadi harapan dari Bapak Selanjutnya adik-adik saya mau tanya dulu Aisyah sendiri bagaimana perasaannya setelah diberikan handphone Senang sekali Senang sekali ya nanti handphonenya dipakai belajar Kalau Iwan sendiri Saya senang sekali Nanti handphonenya mau dipakai apa saja Mengerjakan tugas Meskipun handphone ini ada banyak manfaat Yang terpenting adalah Kalian pakai belajar Untuk tetap sekolah Dan rai cita-citanya Peluk mamanya dong Baik Mungkin cukup sekian perteman kita pada Hari ini Jangan lupa Subscribe channel LKP Wajah Intelektual Mandiri Like, comment Dan jangan lupa di-share video-videonya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.